Intro Dan tidak boleh lagi ada uang-uang mengalir dari luar Dan memotong Islam radikal Jadi bukan memangrai Islam dan umat Islam Yang diperangi oleh Macron dan negaranya Dan disasar oleh undang-undang ini adalah Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi Ini saya harus tegaskan Sama sekali bukan umat Islam Kalangan Tasawuf dan lain-lain Bebas orang Islam di Perancis 7 tahun saya tinggal di Perancis Sebentar lagi akan pindah ke Bordeaux Tidak ada masalah ada 2000 masjid Bebas Jadi sama sekali salah Apa yang diperangi oleh Erdogan maupun Mahathir Bahwa Perancis memerang Islam Sama sekali Yang ingin diperangi oleh Perancis Adalah Islam politik radikal Yang menciptakan monster-monster teroris Terima kasih Soal Macron Mengkarikatur kanjeng Nabi menghina Nabi Sebagai Muslim tentu kita tersinggung marah Kalau Nabi digambarkan elek Tapi kita juga mesti evaluasi Mawas diri Introspeksi Perancis itu Kepada yang Muslim biasa Muslim yang ramah model alu suna Perancis welcome Perancis welcome 2000 masjid di Perancis aman-aman saja Muslim yang biasa Katanya dengan dikiran Menurut kok Aman-aman saja bebas Pengungsi dari suriah ribuan Masuk Perancis juga diterima Yang membuat Perancis marah Membuat Islam-Islam Yang membuat Macron marah Mulai Kono ISIS Teroris dulu Yang ISIS teroris Kaum radikal Yang membunuh sejarawan senior Mangkel Paham ya Jadi ini ku Yang bermasalah ini ku Islam radi Radikal Sanes Islam umum Asli nih Quran piambak itu Melarang kita Menyakiti orang lain Melarang kita Membuli Menghina Ngelek-ngelek Agomo di luar Islam Yesus Mau ilo-ilo ini Raul Sang yang widi Mau ilo-ilo ini Raul Zaman Nabi Brawolo Muzalata Manata Di ilo-ilo ini Dihidun Dihosai-rosai Taik Ya Raul Dilarang kali Quran Khawatir Kalau simbol-simbol Agama yang mereka Anggap suci Mau nye-nye Kau ganti Kono balas Dendam Ngilok-ngilok Ini kanjeng Nabi Dan kalau Nabi kita Dilok-lok Perkoroni Kau menyakiti Mereka Maka Nelaitan Quran Ini Rungok Noga Perkoroni NU Atau apa Ini Perkoroni Ayuk Mere Ajaran Agama Islam Kamu jangan Memaki-maki Orang di luar Islam Ojo Ngilok-ngilok Ini orang yang Menyembah Selain Allah Di tempat Ibadah mereka Mau hancurkan Ojo Tapi tinggalkan Perbuatan Perbuatan Yang membuat Orang non-muslim Benci Kepada Islam Ayo Jadi muslim Yang ramah Luman Damai Rukun Berbudaya Berperadaban Membawa Kemajuan Andai muslim-muslim Di Tenggara manapun Yang minoritas Di sana Pada Berprestasi Misalnya Muslim Di Papua Muslim Di Australia Juara Nobel Muslim Di Australia Kan pemerintah Australia Senang Bangga Penemuan Nopo Di Australia Mewakili dunia Antrenasional Ternyata Juga Muslim Muslim Mengharumkan Membanggakan Di luar Islam Pertama Tidak Membenci Islam Kedua Salud Angkat Topi Ketika Isau Isau Akes Belebu Islam Orang Malang Niki Uang Lio Dilarani Barang Orang Lio Ngamuk Ngajak NU Ayo Ngamuk Ngelam Lalu Muka Tidari Atau Boikot Perdagangan Boikot Semua Perucuk Perancis Ini Sulit Kenapa Ada Banyak Hal Yang Akhirnya Kita Juga Butuh Perucuk Perancis Kencang Kencang Gak Gak Usah Minum Aqua Gak Usah Minum Nestle Gak Usah Boikot Perancis Tetapi Lek Sama Arab Budal Umroh Terus Pesawat Gak Air Bas Habib Rizik Misalnya Mau pulang Naik Saudi Air Lain S.V Jadi Lek Merke Air Bas Maksud Ya Rasido Mule Dan Itu Produksi Peran Perancis Apakah Ngisi Ngisi Ini Boikot Boikot Produk Perancis Pancet Naik Pesawat Air Bas Dan Kalau Benar-benar Saling Melakukan Mukoto Indonesia Memboikot Mereka Memboikot Produk Indonesia Yang Rugi Bukan Perancis Yang Rugi Indonesia Rugi Dari Sisi Mana Satu Neraca Perdagangan Indonesia Perancis Itu Kita Lebih Banyak Export Ke Perancis Daripada Kita Import Kita Import Nilainya Hanya Sekitar 1,9 Miliar Dola Tapi Kita Export Ke Perancis 2,0 Miliar Dolar Saturan Sampai Nggak Perdagangan Indonesia Perancis Yang remeh Indonesia Belum Lagi Semacam Produk Aqua Teng Pandakan Mas Itu Gede Mayoritas Karyawannya Maksud Maksud Pasuruan Masuk Karyawan Kristen Mas Pasuruan Terus Ini Podokaton Niku 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 Aqua Rata-rata Nge Muslim Semarang Meriko Rata-rata Nge Muslim Jadi Andai Di Boykot Temenan Aqua Mandek Karfur Mandek Yang Banyak Kena Kurban PHK Yoke Muslim Terus Terus Nanti Karena Kita Banyak Export Minyak Sawit Mentah CPU CPU Itu Begitu Saling Melakukan Embarku Mukoto Sama-sama Kita Boykot Kono Juga Boykot Maka Sawit Indonesia Terus Harganya Anjlok Rapatek Payu Neng Kono Nen Iku Sampai Anjlok Rugi Gak Mekor Esportir Petani Petani Sawit Neng Rio Riau Bangkrut Mohon Mohon Ngeten Itung Nen Ojo Syukur Nuruti Emo Emosi Ladalah Tiba Nuruti Karpe Seng Islam Aliran Keras Neng Bareng Seng Gini Kak Milok Milok Tiara Liberal Tiara Kafir Kon Seng Gak Perkorot Dijak 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 Lapo Nah Tapi Kuwait Kok Melakukan Pemboikota Kuwait Mboikot Perancis Gak Ngefek Yang Kuwait Penduduk Itu Loh Ngetel Saya Oke Kecamatan Sukun Nget Kuwait Jadi Sat Negara Kuwait Mboikot Kecamatan Sukun Mboikot Gak Ngefek Lagipula Kuwait Itu Meruduk Siopo Kuwait Itu Dari Perancis Ngimpor Masuk Kuwait Ngekspor Jadi Andai Kuwait Melakukan Boykot Memang Bisa Merugikan Perancis Tapi Indonesia Perancis Saling Boykot Yang Rugi Indonesia Karena Indonesia Negara Eksportif Gak Podoh Konteknya Terus Nabi Semen Hari Nabi Nabi Nuh Enban Jangan Perancis Kalau Tidak Tidak Nabi Ibrahim Tidak 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 pikir tukang santai tapi saksumerepkulo Masyoti yang kafir tiang Yahudi ngilok ngilok nih karena Nabi punya kebenikan mendakwai mereka Nabi tetap saja berdagang dengan pasar Madinah ada pedagang Muslim ada pedagang Yahoo Yahudi Nabi tetap saja melakukan transaksi meteniku terus anak orang Yahudi mabu wadi kadang ngidoni kanjeng Nabi maka tiang Yahudi singurah patek medik gilom jadi pembantunya Nabi dan sohabu khori temen baru nanti yang Yahudi ni kuloro kali kanjeng Nabi diparani di suwuk akhirnya waras terus ditawani melibu islam dan selamat lari Yahudi ni diperlakukan dengan akrab baik tertarik berorawuh masuk Islam padahal GJK itu orang Yahudi yang blebes-blebes ngilok nih sainai dengan akhlak dengan pribadi luhur adab yang luhur justru Islam menjadi magnet bisa menarik orang masuk Islam kita mendukung orang kafir tidak tapi bagaimana kita membuat Islam itu menarik jangan sakiti orang lain ayo kita berbudaya ayo kita santun ayo kita sopan ayo kita senantiasa memberi solusi hidup kepada muslim maupun non muslim misalkan ini kemauan kororawuh NO ya NO halusuna halusuna kono ngono cek kono ngulusane kono ngumpumannya terus kadang bengok bengok boykot ini boykot ini nah produk Perancis itu kadai macem macem tentang teknologi sing minum minuman golongan ini jantan ini ngomong akuat ini terus Nestle ini pantat dihubungi khusus punya usut boleh dihubungi produk dihubungi ikut ini ada udang dibalik tempatnya aja tuku ikut tuh gua nak kuwa e memang podo e ya Terima kasih telah menonton